Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini Pada kesempatan ini saya akan membuatkan panduan cara mengelola informasi pajak di akun AdSense Seperti yang kita ketahui bahwa Google sudah mewajibkan untuk YouTuber memasukkan data pajak mereka ke akun AdSense Jika teman-teman tidak memasukkan informasi pajak maka akan mendapatkan potongan sebesar 24% Pebaksa atau penonton yang dikenakan pajak itu hanya berasal dari negara Amerika Serikat Selain dari negara Amerika Serikat masih aman Apabila penonton channel video teman-teman kebanyakan dari negara Indonesia Sebaiknya tetap memasukkan informasi pajak Siapa tahu suatu saat penonton dari Indonesia pun dikenakan tarif pajak Pilih kelola info pajak Kemudian tambahkan info pajak Pilih jenis perorangan Kemudian pilih tidak karena bukan negara atau penduduk Amerika Serikat Pilih jenis perorangan Pilih formulir pajak yang pertama W8BEN Nama individu diisi sesuai dengan nama yang ada di NPWP Pilih negara Indonesia TIN AS ini adalah nomor NPWP ITIN kosongkan saja Jentang al... eh... enggak Lanjut pengisian alamat Untuk APT SWIT dikosongkan saja Kemudian ketik nama kota tempat tinggal Pilih provinsi tempat tinggal Kemudian kode pos Jika alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal Centang Alamat surat ini maksudnya alamat yang ada di NPWP Pilih provinsi tempat tinggal Perjanjian dengan Amerika Serikat Lalu berikutnya Kemudian centang penduduk negara yang mengklaim Pilih negara Jentang layanan seperti AdSense Pilih pasal Disini pilih 0% Kemudian centang Yang pertama Terima kasih 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 hai 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 pilih atas 10% yang ini juga dicentang yang ini juga sama karena kita tidak memiliki usaha di Amerika Serikat berikutnya saya menyetujui bahwa telah meninjau dokumen yang dibuat setek sejauh pengetahuan saya berikutnya isi nama lengkap jika NPWP anda atas nama orang lain suami atau suami disini tetap mengisi dengan nama sesuai dengan akun yang ada di AdSense bukan nama yang ada di NPWP berikutnya cerita ya kemudian berikutnya ini tidak karena kita tidak pernah melakukan aktivitas atau layanan apapun di Amerika Serikat kemudian centang disini pilih yang pertama saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru lalu kirim setelah kirim maka kita akan mendapatkan email disetujui atau gagal periksa email masuk di email anda biasanya tidak biasanya beberapa menit akan mendapatkan email balasan setelah mengelola informasi pajak namun pemberitahuan tetap muncul di akun adsense maka bisa di klik di abaikan saja ini adalah email informasi pajak anda telah disetujui semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik dan dan subscribe untuk support kami membuat video tutorial lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih